7 Creepy Pasta Terane di Server Payudan Part 5 Video ini hanyalah mitos untuk hiburan semata Jadi jangan lupa subscribe dan lonceng ajaib Supaya kalian jadi kapten pemberani di channel ini Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama 1. Baby Gus Suatu hari aku hidup di survival Minecraft Ya, aku waktu itu bermain Minecraft dan aku hidup di suatu desa Dan waktu itu aku gak bisa tidur Ya, karena aku kebanyakan minum kopi tadi malam Tapi gak apa-apa, aku pas akan tidur Akhirnya aku bisa tidur Pagi-paginya aku diajak mabar sama atlet panah Tapi akhirnya dia kalah Pagi-pagi ini aktivitasku adalah untuk pergi ke nether Untuk pertama kalinya di dunia ini Ya, waktu itu aku sedang mencari obsidian Dan ternyata disini ada ravine yang sangat berguna Aku pun langsung bikin liftnya nenek moyang Dan aku pun turun ke bawah untuk mengambil beberapa obsidian Aku juga ambil 1 lava di bucket supaya jadi cadangan gitu Ya, takutnya nanti obsidiannya kurang Aku mencari lokasi untuk bikin portal Dan aku pun langsung bikin portal untuk pertama kalinya Sampai pada akhirnya aku pun langsung pasang semua portal atau obsidian ini Dan ternyata obsidiannya kurang 1 Akhirnya aku langsung ambil lava untuk menjadikan obsidian Tapi ternyata dari belakang ada Pak Budi sama anaknya yang sedang bermain Dan akhirnya mereka kena lavanya Aku gak sengaja, bener-bener gak sengaja Ini adalah insiden yang sangat konyol waktu itu Aku pun langsung ambil lavanya Dan aku pun langsung segera untuk bikin portalnya Supaya gak kena ke orang-orang lagi Sampai malam pun tiba aku bikin portal ini Aku dekorasi supaya lebih epic lagi dan aku kasih lampu supaya gak ada jamet Aku pun langsung pulang karena besok paginya aku akan menjelajahi nether Pagi-paginya aku pun langsung otw pergi ke portal yang baruku ini Dan lagi-lagi aku sempatkan untuk sparring sama atlet panah ini Ya, aku dipaksa untuk sparring sama mereka Akhirnya aku menang Aku juga sempatkan untuk mabar sama marshmallow laksasa Ya, awalnya aku kaget Itu ada 1 marshmallow ya kan Tapi dari belakang tiba-tiba aku ditembak lagi Dan ternyata untuk pertama kalinya aku ketemu sama 2 marshmallow langsung ya kan Secara bersamaan dia menyerang aku Karena aku ketakutan Aku pun langsung kabur Aku langsung makan rasari roti supaya aku lebih kenyang dan tidak cepat mati Di perjalanan aku juga ketemu sama slime yang penuh dengan dosa ini Ya, aku pun langsung hajar mereka semua Dan tiba-tiba ada penampakan yang tidak biasa disini Ya, aku lihat di atas Itu seperti gas Tapi berbeda guys Tapi mungkin waktu itu aku salah lihat Karena di depanku ini aku sedang melawan beberapa slime yang penuh dengan dosa Dan ternyata waktu pas aku lihat dengan baik-baik dan aku pergi ke atas Ada baby-nya dong Ya, itu seperti baby gas Tapi gas-nya itu aneh, nggak putih gitu guys Waktu pas aku mencoba untuk dekati mereka Mereka itu nggak nembak aku Biasanya dia langsung menembak gitu ya kan Waktu pas aku dekatin Aku langsung mencoba untuk dekatin karena aku bener-bener penasaran Dan tiba-tiba mereka itu langsung hilang berdua guys Satu persatu gitu Dan dia langsung hilang gitu Tapi lagi-lagi waktu itu aku mikirnya mungkin ini cuma perasaan Ya, karena mungkin penglihatannya aku atau Minecraft-nya itu error waktu itu Aku pun langsung bergegas untuk pulang Dan aku pun akan melanjutkan perjalananku lagi di desa Aku ketemu sama bocil Ya, anaknya Pak Budi yang waktu itu kena lava Aku kaget banget Kok bisa hidup lagi atau memang ada anak baru disini Dan tiba-tiba Waktu pas aku mau masuk ke rumah Aku melihat gas itu lagi dong Ini di overworld Aku juga bingung Kok bisa dia ada disini Aku juga bingung ini apakah error Dan aku pun langsung diserang sama Jamet sempat-sempatnya Aku pun langsung mencoba untuk masuk ke dalam rumah Karena aku agak ketakutan pada waktu itu Aku pun mulai menenangkan pikiran Dan mungkin itu cuma perasaanku doang Akhirnya aku langsung berpikir Gimana kalau misalnya dia nembak Dan ternyata Rumahku meledak dong Seperti ditembak sama gas itu Akhirnya aku ketemu sama Jamet di bawah sini Dan aku pun langsung mencoba untuk ngecek lagi ke atas Keberadaan dari gas aneh yang tadi itu Ya, aku nyoba ngecek lagi ke atas gitu ya kan Ternyata gak ada apa-apa dong Kok bisa di bawah rumah yang meledak Padahal dia tadi ada di atas gitu Sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang kedua, Frozen Enderman Suatu hari aku hidup di desa Yang waktu itu musimnya adalah salju Ya, aku pun langsung bikin makanan Dan aku berinisiatif untuk bikin api unggun Ya, sendirian Aku gak punya teman pada waktu itu Aku pun langsung bikin camper fire Dan aku pun langsung bikin tempat duduk Untuk aku bisa menghilangkan stres disini Ya, aku pun langsung bikin api unggun Dan tempat duduk disini Dan aku pun langsung berinisiatif Untuk survive di sekitar desa Ya, karena aku waktu itu Akan mencari beberapa resort Sampai pada akhirnya Aku ketemu sama om-om skeleton Karena aku kangen sama dia Aku pun langsung hampiri Tapi dia tiba-tiba hilang Ya, disini aku ketemu sama Satria Bajah Hitam yang diem Di tengah sungai yang sedang beku ini Aku langsung iseng Aku langsung hancurin esnya disini Dan ternyata dia langsung kabur Aku baru sadar Kalau Satria Bajah Hitam itu Ternyata memang takut sama air Apalagi airnya air dingin gitu ya kan Aku pun langsung berinisiatif Untuk ospek dia Supaya dia menjadi mahasiswa Yang kuat dan baik Aku pun langsung ospek dia Dan aku didatengin sama Jamet yang sangat epic disini Ya, di perjalanan Lagi-lagi aku ketemu Sama beberapa Jamet Waktu pas di perjalanan Pulang di dekat desa Aku melihat sesuatu yang aneh Ya, aku melihat Ada seperti Enderman gitu Dia itu tapi warna putih Ya, matanya mirip banget Sama Enderman Tapi badannya warna putih Waktu itu aku bener-bener Gak sadar Waktu itu aku berinisiatif Untuk pulang Ya, aku pun langsung pulang Dan aku pun langsung tidur Tapi gak bisa dong Ya, tiba-tiba ada suara Kayak suara Jamet gitu Dan ternyata benar Di belakang rumah ada Jamet gitu ya kan Aku pun langsung berinisiatif Untuk menghancurkan Atau membunuh dia dulu Supaya aku bisa tidur gitu ya kan Waktu pas aku hampiri di belakang rumah Tiba-tiba Jametnya udah hilang gitu Sebenernya beberapa kali Aku sudah pernah ngalami kayak gini Tiba-tiba Jametnya itu mati Padahal ini sudah malam hari gitu ya kan Aku juga bingung Akhirnya karena aku bingung Dan tidak bisa tidur Aku pun langsung melanjutkan Aktivitasku untuk tanam-menanam Dan aku pun juga Ngasih makan beberapa sapi-sapiku ini Aku baru sadar Kalau waktunya musim salju itu Biasanya langitnya itu sangat indah Aku pun langsung menikmati Pemandangan Sambil menikmati api unggun disini Tiba-tiba apinya berubah menjadi warna biru Waktu itu aku kebingungan Ini mungkin soalnya aku lihat ke langit gitu ya kan Dan penglihatanku itu kayak sama gitu sama apinya Jadinya apinya juga berubah menjadi warna biru gitu Karena aku kebingungan Aku pun langsung melihat beberapa serisotku yang ada di inventory Dan ternyata memang gak ada apa-apa gitu ya kan Aku nyoba untuk masuk ke dalam rumah Aku tutup pintunya dan aku langsung buka lagi Dan ternyata apinya tetap warna merah dong Normal Dan aku juga gak tau apakah Minecraftnya error apa Waktu itu memang penglihatanku ya kan Aku pun kembali ke tempat Enderman yang aku bully Waktu itu disini Dan ternyata disini tempatnya hancur gitu Aku juga gak tau kok bisa seperti ini Apakah ini soalnya aku ngebully Enderman waktu itu ya kan Apakah aku waktu itu terlalu jahat Aku juga gak tau Sampai sekarang Ini masih menjadi misteri Yang ketiga Headless Golem Suatu hari aku bermain Minecraft Survival Waktu itu aku masih baru main Dan levelku masih level 2 waktu itu Ya aku pun ketemu ayam pertamaku Dan aku seneng banget karena aku ketemu Sama desa yang sangat indah disini Nah disini mulai ada keanehan Ada pohon yang malah yang kayak gini Sebenernya ini banyak Tapi Waktu itu aku gak sadar Ternyata disana Ada Iron Golem yang gak ada kepalanya Waktu itu aku bener-bener gak sadar Aku baru sadar Waktu pas lihat recordan videonya itu Akhirnya aku langsung fokus Sama pohonnya pada waktu itu Ya Aku pun langsung ambil beberapa lampu disini Dan ternyata Iron Golemnya itu normal Waktu pas aku cek di videonya Ya Aku pun mulai mengelilingi dan jalan-jalan Di sekitar desa untuk mencari rumah Untuk aku tinggali Dan ternyata hujan pun turun Sebelum badanku basah kena hujan Aku pun langsung cepat-cepat untuk mencari rumah Dan Aku pun langsung didetengi sama atlet panah Karena aku capek untuk mabar sama dia Aku pun langsung cepat-cepat untuk pulang Ke dalam rumah sini Ya Aku pun langsung bergegas untuk tidur Supaya hujannya itu cepat terdah Tapi aku lupa Kalau di luar masih ada skeleton gitu ya kan Akhirnya aku berusaha untuk tidur Karena kalau misal kita coba-coba untuk tidur Waktu pas malam-malam Itu bisa-bisa zombie atau apapun Mobs itu akan hilang Tapi ternyata aku ketemu sama sesuatu lagi yang aneh Ya Aku lihat di jendela Ada Iron Golem yang gak ada kepalanya Dan dia itu menghancurkan rumah gitu guys Ya Aku waktu itu gak sadar Tangannya itu gak gerak Tapi waktu pas aku tunggu Sampai lama Dia ketemu sama kayak jamit gitu Dan akhirnya dia nyerang Aku juga bingung Kok bisa rumahnya itu hancur-hancur gitu Dan karena aku penasaran aku pun langsung keluar Waktu pas aku lihat Rumahnya itu gak hancur Ya Apakah aku salah lihat tadi di jendela Rumahnya gak hancur Bener-bener gak hancur Akhirnya aku langsung diserang sama beberapa mobs disini Aku gak fokus karena beberapa mobs itu Sampai sekarang Itu masih menjadi misteri Yang keempat Dark Man Suatu hari aku pergi ke hutan untuk mencari banyak bunga Karena aku akan kasihkan bunga ini ke doinya aku Sampai pada akhirnya Aku ketemu sama Raffin yang sangat epic banget disini Di dalam Raffin pasti banyak risot-risot yang sangat penting Aku pun langsung turun pake caranya Nenek Moyang Aku pun langsung gue gegas untuk ambil beberapa iron di bawah sini Karena aku akan bikin sesuatu yang sangat epic nantinya Dan tiba-tiba aku melihat sesuatu yang aneh Waktu itu aku gak sadar aku cuek banget awalnya Ya aku pun fokus pada iron yang ada di depan sini Aku pun langsung ambil biji-biji kers iron ini Dan waktu pas aku mau ambil di depannya Ya itu bukan hal aneh lagi Ini bener-bener seperti makhluk gelap Dan ada giginya gitu Matanya juga merah Waktu itu aku agak ketakutan Waktu pas aku kabur Tiba-tiba Ya itu hanyalah jamet Aku juga gak sadar apakah tadi itu aku cuma salah lihat Karena disana gelap mungkin gitu ya kan Aku pun langsung mencoba untuk pergi ke ujung sana Ketempat yang tadi Ternyata memang gak ada apa-apa guys Ya di dalam ravine ini Aku juga menemukan beberapa keanehan Waktu pas aku mau ngambil iron Tiba-tiba ironnya itu berubah jadi stone Dan itu bener-bener di depan matanya aku Aku juga bingung Waktu pas aku cek disini itu gak ada apa-apanya Bener-bener kosong dan bener-bener cuma stone aja Tapi karena di atas itu ada stone lagi Aku pun langsung gegas untuk naik ke atas Ya aku naik pake beberapa kabel stone Aku pun langsung bergas untuk mengambil Dan tiba-tiba Langsung hilang lagi Dan itu bener-bener sekejap mata Aku juga coba cek di belakang batu itu Ternyata memang gak ada Waktu pas aku turun disini mulai ada keanehan lagi Ya awalnya aku mikir itu adalah jamet Dan ternyata itu makhluk yang tadi yang gelap Dan dia terus mendekat ke aku Waktu itu Ya waktu itu aku mulai ketakutan Ini kayaknya jamet yang error sih Itu memang zombie yang error gitu Tapi karena aku panik pada waktu itu Aku pun melakukan segala cara untuk aku bisa kabur dari sini Karena aku gak ada block Akhirnya aku berisiatif untuk melawan dia Karena di depanku ada lava Aku pun langsung akan ambil lava ini Supaya aku bisa menyiramkan lava ini ke makhluk itu Ya aku pun langsung berusaha ambil beberapa kabel stone Dan dia terus mengejar aku Aku juga waktu itu agak takut Tapi dia gak langsung nyerang aku Gelap Dan dia terus mendekat ke aku Waktu itu Ya Waktu itu aku mulai ketakutan Ini kayaknya jamet yang error sih Itu memang zombie yang error gitu Tapi karena aku panik pada waktu itu Aku pun melakukan segala cara untuk aku bisa kabur dari sini Karena aku gak ada block Akhirnya aku berisiatif untuk melawan dia Karena di depanku ada lava Aku pun langsung akan ambil lava ini Supaya aku bisa menyiramkan lava ini Ke makhluk itu Ya aku pun langsung berusaha ambil beberapa kabel stone Dan dia terus mengejar aku Aku juga waktu itu agak takut Tapi dia gak langsung nyerang aku Waktu pas aku kasih lava Aku pun langsung kabur dari situ Ya dan dia gak kena lavanya aku guys Aku waktu itu panik Dan aku pun langsung cepet-cepet kabur Waktu pas aku kabur Tiba-tiba air liftnya aku itu berubah jadi lava Aku juga sempat lihat makhluk itu kebakar Kena lavanya Dan aku pun langsung kabur Dan disinilah aku terpojokkan Aku gak nemu jalan keluar Dan aku sudah pasrah pada waktu itu Tiba-tiba ada lava yang jatuh dari atas Aku seperti tersedot ke dalam lava itu Dan aku pun Ya Aku mati kena lava itu Sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang kelima Ender Creeper Suatu hari aku jalan-jalan Di samudera Antartika yang sangat dingin ini Dan ternyata aku ketemu sama pas sutri Atau pasangan suami istri beruang ini Ini sangat epic banget Aku sangat senang karena dia gak pacaran Dia itu nikah guys Ya gak seperti kalian Aku pun langsung ketemu sama suatu desa Di samudera Antartika ini Aku pun langsung mampir ke desa itu Karena ini sudah menjelang malam gitu Aku ketemu sama Spider-Man disini Aku pun langsung menggeledah satu persatu rumah yang ada di dalam sini Aku ketemu sama beberapa sari roti Ini lumayan untuk makanku nanti Aku juga ketemu sama bangkainya kapal Titanic disini Dan aku pun langsung masuk ke dalam Aku juga bingung kenapa isinya kapal Titanic ada bulunya ayam gitu Akhirnya aku langsung ambil beberapa high bell Supaya aku bisa bikin sari roti Dan aku ketemu sama kucing Dan disini aku berusaha untuk ngasih makan ayam ke kucingnya ini Ya ternyata kucingnya gak mau Aku malah ketemu sama cewek cantik yang sangat epic disini Aku main kejar-kejaran sama si cewek cantik ini Ya lumayan Siapa tau dia luluh hatinya ke aku Dan tiba-tiba aku ketemu sama Satria Bajah Hitam Dan akhirnya Satria Bajah Hitamnya juga nyerang aku Dan mereka meledak Ya dia kena ledakannya si cewek cantik tadi itu Dan disini juga banyak mobs-mobs yang sangat berbahaya Karena ini sudah malam akhirnya aku beresetif untuk pulang Dan tiba-tiba aku melihat ada seperti creeper Tapi wajahnya seperti enderman gitu Aku juga bingung kacau banget Waktu itu aku gak sadar guys Aku pun langsung pergi pulang Waktu pas di rumah aku baru sadar Ya kayaknya ada yang aneh tadi Aku pun langsung kembali lagi ke atas Untuk mengecek makhluk yang aneh tadi Siapa tau aku cuma salah lihat Waktu pas aku dekatin ke tempat yang tadi Tiba-tiba itu beneran ada dong Ya kayaknya soalnya tadi creeper sama endermannya itu Meledak berbarengan gitu Dan dia jadi error bergabung atau gimana gitu Aku juga bingung guys Waktu pas aku dekatin Dia ternyata bener-bener matanya seperti enderman Dan tiba-tiba Dia langsung menghampiri aku untuk kenalan Karena aku waktu itu takut Aku pun langsung agak sedikit kabur Supaya aku gak kena ledakannya Aku takut dia itu enderman atau creeper Aku bingung Dan ternyata dia meledak dong Ya aku juga bingung Dan akhirnya aku lihat ledakannya Ya sama seperti creeper biasa Ya aku pun mulai bingung pada waktu itu Aku pun langsung pergi pulang Dan tiba-tiba dia ada di dalam rumahku Untungnya aku gak mati Karena aku pakai armor Ya aku mulai agak sedikit ketakutan Aku mencari rumah yang kosong Dan ternyata ada dia lagi Dan akhirnya aku mati Kena ledakannya creeper itu Sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang keenam Abandon lama Suatu hari aku jalan-jalan di padang pasir Arab Saudi Ternyata disini juga ada bangkainya kapal Ya aku juga bingung Waktu pas aku cek di bawah pasir-pasir ini Gak ada apa-apanya Kayaknya cuma tinggal layarnya Atau Minecraftnya error gitu Akhirnya aku melanjutkan perjalanan di padang pasir ini Aku ketemu sama kawan lama ku ini Ya kawan lama namanya lama Aku juga bingung cara jelasinnya gimana Waktu itu aku iseng untuk kasih dia pancing Dan aku pun juga iseng mukul dia Aku main tembak-tembakan sama dia Supaya lebih so sweet gitu Ya akhirnya aku pun langsung usilin dia terus Sampai malam hari Ya malam pun tiba Aku pun langsung terus ganggu dia Karena ini sudah malam Akhirnya aku berinisiatif untuk bikin rumah di dekat sini Ya aku pun langsung ambil beberapa resort ku Dan waktu pas aku bangun Aku diganggu sama dia Aku mulai gak nyaman Ya aku langsung bikin rumah Tapi terus ada dia gitu ya kan Dia mengganggu aktivitasku itu Sampai pada akhirnya ini malam ya kan Aku takut ada zombie Akhirnya aku waktu itu kesel banget guys Aku pun langsung ambil kore dan aku pun langsung bunuh dia Aku berharap dia itu muncul daging gitu Dan ternyata enggak dong Ya dia terus kebakar Kayaknya dia teraniaya gitu Waktu itu aku jahat banget sih Dan dia mati dia cuma spawn Ya kulit gak berguna banget Aku berharap dia spawn kayak daging gitu ya kan Aku pun langsung menyelesaikan rumahku disini Supaya aku bisa tidur nyenyak dan aku nyaman disini Aku langsung bikin pintu Dan aku pun langsung gas untuk tidur Karena ini sudah larut malam Pagi-paginya aku mulai menjelajahi di dekat rumahku disini Ya aku bertemu sama ada goa yang sangat epic banget Tidak jauh dari rumah Dan tiba-tiba aku ketemu sama penampakan yang sangat aneh Dia seperti lama tapi seperti ada merah-merahnya Seperti berdarah gitu Aku waktu itu bener-bener gak sadar Aku fokus sama goa yang ada di bawah sini Ya karena disini banyak resort Aku langsung ambil beberapa kol-kol yang ada disini Dan aku pun langsung kembali ke rumah Karena ini sudah menjelang malam Disini mulai ada keanehan Tiba-tiba waktu aku sudah dekat sama rumah Ya jalannya itu runtuh Aku mikirnya ini normal Karena di padang pasir biasanya kadang runtuh-runtuh gitu Mungkin kalian juga sering ngalamin guys seperti ini Tapi itu runtuhnya tiba-tiba Karena aku gak peduli Karena ini sudah menjelang malam Daripada berbahaya Aku pun langsung gas untuk pulang Sampainya di rumah Aku menemukan keanehan lagi Waktu pas aku mau tidur Tiba-tiba rumahnya itu ada seperti gangguan lagi Ya tiba-tiba atapnya itu hancur sendiri Aku cek di atas gak ada apa-apa Cuman ada lama yang sangat tidak berguna disini Waktu pas aku perbaiki Aku mencoba untuk perbaiki bolongan-bolongan Itu hancur-hancur sendiri Entah siapa yang hancurin Dan aku juga gak tau Waktu pas cek di atas Gak ada apa-apa Aku mikirnya masa ini lama gentayangan gitu ya kan Ini lucu banget gitu Akhirnya aku langsung gas untuk kabur Aku mencari desa Supaya aku gak sendirian pada waktu itu Karena aku mulai ketakutan Dan aku ketemu sama lama putih Yang ada merah-merahnya seperti penampakan tadi Tiba-tiba Dia jalannya aneh banget gitu Kakinya seperti banyak Dan dia lari-lari gitu Untung ada gua disini Aku dikejar sampai ke gua Aku ketakutan pada waktu itu Lama itu terus ngejar aku guys Aku sangat bingung banget pada waktu itu Aku berusaha untuk sembunyi Aku mencari lorong-lorong kecil Aku bikin Dan ternyata kayaknya gak sempat Ada gua kecil di bawah sini Aku langsung mencoba untuk turun Dan tiba-tiba Ada seperti tumpukan pasir Yang jatuh di atas kepalaku Sampai pada akhirnya Aku mati dengan cepat Aku juga bingung Sampai sekarang ini masih menjadi misteri Yang ketujuh Herobrine Villager Suatu hari aku hidup di desa yang sangat makmur Saking makmurnya Lantainya itu terbuat dari emas dan besi Ya meskipun Frost Diamondnya itu sedikit banget disini Tapi gak apa-apa Bahkan Iron Mannya disini juga bisa terbang Penduduk-penduduknya juga baik-baik Ya semua akur Dan disini aku juga punya pertanian yang sangat luas Dan juga peternakan Bahkan aku sampai bingung caranya Untuk menyembeli satu persatu ayam-ayam ini Ya ini adalah Pak Makmur Dia adalah penjaga di kandang ayam ini Ya dia sangat makmur banget Dia seneng banget Tapi dia sangat kualahan Sering dikeroyok sama ayam-ayam ini Oh my God Aku juga bingung Saking bingungnya Aku pun langsung membuang beberapa ayam yang tidak berguna Supaya mereka bisa hidup bebas dan kembali ke alamnya Ya dia hidupnya di hutan Supaya ayam-ayam ini bisa hidup tenang disana Akhirnya aku buang satu persatu ayam-ayamnya Supaya Pak Makmur juga gak kualahan Ya dia sampai ngambek disana Akhirnya aku pun melanjutkan aktivitasku Ya aku langsung bikin kasur Karena aku miris banget Lihat Pak Makmur itu kayaknya gak pernah tidur disini Dia juga gak ada rumahnya disini ya kan 24 jam dia menjaga ayam gak pernah tidur Akhirnya Waktu aku kembali ke rumah Disini ada keanehan Tiba-tiba ayamku itu hilang semua Ya Aku juga gak tau awalnya Aku pikir ini cuma ilusi gitu ya kan Waktu pas aku dekatin itu ternyata mapnya lemot guys ya Oh my goodness Aku pikir ini error gitu ya kan Ternyata memang mapnya itu error Antara map atau shadernya itu error Waktu aku dekatin ayamnya itu ada Tapi Bapak villagernya itu gak tidur Waktu pas aku datengin Dia itu gak tidur guys ya Ya ternyata kasurnya itu hilang Dia malah merenung disana Pak Makmur Aku juga gak tau kenapa Pak Makmur kok bisa merenung Dia melihat seperti kekejauhan sesuatu gitu ya kan Aku juga bingung Dia melihat apa gitu Akhirnya aku datengin Yang dilihat sama Pak Makmur Waktu pas aku lihat ternyata memang gak ada apa-apa gitu ya kan Kosong gitu Ada gua apa gitu Aku juga gak tau Waktu pas aku kembali ke kandang ayamnya Pak Makmurnya sudah hilang guys Aku juga bingung Kemana Pak Makmurnya Waktu pas aku cek aku mau masuk ke dalam Tiba-tiba disini ada tulisan yang aneh Ya disini ada tulisan Help me in the forest alone Ya Aku sendirian Tolong Oh my god Aku juga bingung Ini ada apa gitu ya kan Ini siapa yang nulis Dan tiba-tiba villagernya hilang Ya kan Pak Makmur sama kasurnya juga hilang Dan aku cek di kolamnya Ayam juga gak ada Aku pun langsung mencoba pergi ke hutan Ya Tiba-tiba disini ada kayak sweet button gitu ya kan Yang diinjak gitu Ya Aku juga bingung Ini apa gunanya Dan ini kenapa Dan siapa yang naruh itu disini Aku juga bingung Aku ikutin Ya Meskipun ada phantom di atas Aku juga gak peduli Aku pun langsung lihat Ternyata Pak Makmur ada disana Tapi kok kayaknya aneh gitu ya kan Itu seperti Pak Makmur Tapi matanya itu putih semua Seperti Herobrine Aku juga bingung Dan disitu ada tulisan thank you Ya Aku nyoba untuk dekatin Pak Makmur Atau villager yang aneh ini Ya Siapa lagi dia Dan tiba-tiba Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi Awalnya aku mikir itu ledakannya Creeper Ledakan Creeper tidak sebesar itu tapi Sampai sekarang masih menjadi misteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!